Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Ribung Kulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Masuk daftar kelima penyumbang inflasi tertinggi di Pulau Sumatera, bahkan se-Indonesia. Menteri Perdagangan Republik Indonesia mengingatkan Pemkap Lebong agar segera mempersiapkan sejumlah langkah dalam menekan laju inflasi yang mencapai 2%. Laju inflasi 2% tersebut berdasarkan catatan Menteri Perdagangan Republik Indonesia per Maret 2023. Kabupaten Lebong masuk daftar penyumbang inflasi tertinggi kelima di Pulau Sumatera dengan angka IPH 2,83%. Sementara di urutan pertama yakni Kabupaten Nias 4,81%, Musirawas Utara 4,8%, disusul kota Solok 3,3%, dan Kabupaten Kerinci 2,9%. Karena tercatat masuk daftar kelima penyumbang inflasi tertinggi, Pemkap Lebong diminta agar menyiapkan langkah menekan laju inflasi yakni kenaikan harga komoditas cabai merah, ayam ras, dan bawang putih. Dari seluruh Indonesia, artinya ini perlu kita waspani. Memang masih banyak yang 2,5, artinya yang mendekati posisi kita juga cukup banyak. Tetapi artinya kita tidak boleh lalai, tidak boleh lengah, karena ini artinya warning bagi kita semua. Karena penyumbang dari inflasi ini memang banyak item. Ada beberapa daerah saya lihat justru penyumbang inflasinya berada di rokok. Isperindak Lebong akan mempersiapkan langkah untuk menekan laju inflasi, salah satunya dengan strategi kegiatan operasi pasar lintas desa dan kecamatan. Selain Kabupaten Lebong, diurutan ke-6 penyumbang inflasi yakni Kabupaten Subulu Salam Aceh, kemudian 50 Kota Sumbar, Sijunjung Padang Pariaman, dan terakhir atau yang ke-10 yakni Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Barat. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.